Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Misteri Realita Siklus kekerasan terulang lagi entah untuk keberapa kalinya Perang, perang dan perang kembali meletus di bumi Palestina Inilah siklus kekerasan terpanjang dalam sejarah peradaban umat manusia Ada banyak catatan terkait dengan nubuah akhir jaman yang dihubung-hubungkan dengan Palestina Salah satunya disebutkan bahwa Nabi Isa AS akan turun di Palestina menjelang akhir jaman nanti Tepatnya di suatu tempat yang disebut sebagai Menara Putih Kemudian di bumi yang menjadi jejak para Nabi dan Rasul ini pula Kelak menjelang akhir jaman Nabi Isa akan membunuh Dajjal Laknatullah Berikutnya disebutkan pula bahwa di Palestina inilah Kelak di akhir jaman Imam Mahdi akan membinasakan koloni bangsa Ya'juj dan Ma'juj Muhammad Qasim seorang pemuda akhir-akhir ini menjadi viral dan menjadi sorotan dunia Pemuda yang lahir di Lahor, Pakistan ini setidak-tidaknya disebut sebagai sosok Imam Mahdi Yang akan menjadi pembelak umat telak di akhir jaman nanti Dan Muhammad Qasim ini berulang kali telah mengalami mimpi bertemu dengan baginda Rasulullah SAW Dimana di dalam salah satu mimpinya disebutkan atau digambarkan tentang akan meletusnya suatu perang akhir jaman Atau perang dunia ketiga yang akan terjadi di wilayah Timur Tengah Apakah konflik yang terjadi antara Hamas dengan Israel yang meletus dalam pekan-pekan terakhir ini Akan menjadi pemicu dari terjadinya perang dunia ketiga tersebut Setidaknya para analis menyebutkan bahwa konflik bersenjata antara Hamas dan Israel kali ini Akan menyeret sejumlah negara besar Baik itu yang pro kepada Israel ataupun pro kepada Palestina Mereka ini akan terlibat dalam suatu konflik bersenjata Yang tentu saja mengambil sentral peperangan di bumi Palestina Dalam video singkat ini Sang penutur akan mengulas seperti apa mimpi Muhammad Qasim tersebut Dan seperti apa pula sosok dari Muhammad Qasim ini Jangan lupa berikan like dan subscribe Agar channel ini semakin berkembang Terima kasih kepada para sahabat yang sejauh ini telah memberikan dukungannya Muhammad Qasim Sosok pria 44 tahun ini Memang tengah menjadi sorotan dunia Warga Pakistan khususnya Lahor menganggapnya sebagai sosok Imam Mahdi Tentu bukan tanpa alasan yang jelas Seperti dikutip dari situs thedyspring.com Disebutkan bahwa selama 28 tahun terakhir Allah dan Nabi Muhammad SAW Selalu muncul dalam mimpi pria bernama lengkap Muhammad Qasim Ibn Abdul Karim ini Muhammad Qasim mengatakan bahwa dirinya masih berusia sekitar 12 atau 13 tahun Ketika Allah SWT dan Rasulullah Muhammad SAW Muncul dalam mimpinya untuk pertama kali Dan kemudian sejak usia 17 tahun Dia secara konsisten mengalami mimpi-mimpi ilahi seperti itu Pada tahun 2014 Untuk pertama kalinya Allah dan Nabi Muhammad SAW Memerintahkan Muhammad Qasim Dalam mimpi untuk membagikan seluruh mimpinya dengan semua orang Ditegaskan olehnya Bahwa sejak itu Dia telah membagikan mimpinya Ke situs web semua negara Islam Berbagai situs resmi Dan juga situs pemerintahan di Pakistan Sosok Muhammad Qasim Kemudian menjadi viral Setelah dengan Jitu Memprediksi kejatuhan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan Karena campur tangan Amerika Serikat Seperti diketahui Imran Khan terguling dari kekuasaannya Setelah menolak permintaan Joe Biden Untuk ikut mengutuk Rusia yang menginvasi Ukraina Beberapa tahun sebelumnya Tepatnya pada tanggal 20 Maret 2017 Qasim juga mendeskripsikan Tentang kian memanasnya Konflik antara India dan Pakistan Dalam mimpinya tersebut Qasim diberitahu tentang Konspirasi India Untuk melumpuhkan tentara Pakistan Qasim menulis Musuh mencampurkan beberapa bahan kimia Kedalam makanan angkatan darat Pakistan Yang digunakan Untuk melumpuhkan tentara Muhammad Qasim menyebut Bahwa makanan yang dimaksud Juga termasuk bahan bakar dan dolar Karena ketika tidak ada dolar Maka tidak akan dapat Membeli bahan bakar apapun Dan jika ini terjadi Maka transportasi dalam negeri Dan pergerakan tentara Akan terpengaruh Tentang Perang Dunia Ketiga Medan Perang Dunia Ketiga Bukan di Ukraina atau Eropa pada umumnya Seperti yang selama ini diprediksi Oleh para analis di seluruh dunia Jauh sebelum terjadinya serangan brutal Hamas terhadap Israel Muhammad Qasim mengatakan Bahwa kehancuran besar Akan menyebar di Timur Tengah Selama Perang Dunia Ketiga Qasim mendeskripsikan mimpinya Perang antara Amerika Serikat dan Rusia Akan bergeser Medan Perang Akan terjadi di negara-negara Arab Orang-orang Timur Tengah Akan bermigrasi ke Pakistan Untuk mencari perdamaian Dan Pakistan Harus membuat pengaturan Untuk mengakomodasi mereka Dan memberi mereka makanan dan tempat tinggal Dikutip dari situs pribadinya Muhammad Qasim Pika.com Dikatakan Perang Dunia Ketiga Pecah di Timur Tengah Sejumlah besar orang Terutama Muslim Akan binasa Untuk menghindari malapetaka ini Tulis Muhammad Qasim Maka harus Menyebarkan mimpi-mimpi ini Dan kita harus bersatu Dan kita harus melakukan Perencanaan Untuk menyelamatkan Nyawa orang-orang Jika kita tidak melakukan ini Sejumlah besar orang Yang tidak bersalah Akan menjadi korban perang Oleh karena itu Muhammad Qasim menyadari Betapa penting dan perlunya Menyebarkan Gambaran tentang mimpi yang diterimanya Kepada orang lain Muhammad Qasim juga menjelaskan Bahwa Cara Nabi Yusuf Alayhi Salam Menyelamatkan Kerajaan Mesir Dan rakyatnya Dari bencana kelaparan Adalah Dengan menafsirkan Mimpi sang Nabi Dan membuat persiapan Untuk masa depan Sahabat misteri realita Benarkah Muhammad Qasim Merupakan Sosok Imam Mahdi Seperti Yang didengung-dengungkan Oleh masyarakat Pakistan Pada umumnya Atau khususnya Masyarakat di kota Lahor Tentu saja Sang penutur Tidak akan Membahas tema Sensitif ini Secara lebih mendalam Sebagai catatan Muhammad Qasim sendiri Tak pernah menyebut dirinya Sebagai Imam Mahdi Dia malah lebih senang Menyebut dirinya Sebagai seorang teman Atau hamba Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ada sebuah Hadis yang diriwayatkan Oleh Imam Bukhari Dan Imam Muslim Dimana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Bahwa Mimpi yang benar itu Merupakan bagian Yang ke-46 Dari kenabdian Kita tentu Sulit Memverifikasi Tentang kebenaran Dari mimpi Yang dialami Oleh Muhammad Qasim Yang Dalam mimpi tersebut Dirinya bertemu Dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang memberikan gambaran Tentang Akan meletusnya Perang dunia ketiga Hikmah yang dapat kita petik Dari mimpi Yang dialami Muhammad Qasim Adalah bahwa Kita akan mengalami Suatu era Atau suatu masa Yang akan penuh Dengan penderitaan Sehingga dengan demikian Kita dapat lebih Mempersiapkan diri lagi Dalam menghadapi Rongrongan Atau tantangan Dari pihak-pihak Atau orang-orang Yang akan memusuhi Islam itu sendiri Jika kita perhatikan Para analis Memang telah memberikan Suatu prediksinya Bahwa Konflik Yang diawali oleh Hamas dan Israel ini Akan menjadi Suatu picu Dari suatu peperangan Yang sangat besar Yang mungkin ini adalah Suatu perang dunia ketiga Peperangan Menyongsong Akhir jaman Terima kasih Telah menyimak Dan menonton video ini Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton